jadi software yang ini sudah memperbaiki jadi ada kelemahan kemarin di STP Indosier jabur tabik aja ya khususnya ya berat gitu file-nya Assalamualaikum sob, jadi pada video kali ini saya ingin update lagi nih, ternyata pas saya cek ke websitenya Tanaka untuk STB yang saya suka ya yaitu yang modelnya oval, ternyata ada update terbaru dari software-nya STB Tanaka-nya juga dari Supercase-nya jadi apa aja yang terbaru nanti akan kita lihat di video ini, jadi bagi sobat yang mau download langsung bisa ke webnya Tanaka atau nanti di deskripsi video saya sertakan link download-nya tapi saya ingin coba download secara online, apakah bisa? jadi langsung aja yuk kita simak videonya oke sob, langsung kita nyalakan ya, STB Tanaka oval-nya, Tanaka oval-nya juga disebut Tanaka T2 New oke, sekarang kita lihat versi software-nya ya kita lihat di informasi versi software-nya ini masih 2022, bulan 6, tanggal 2 oke, saya ingin coba upgrade secara online jadi kita buka wifi-nya disini sudah connect ya sudah terhubung oke, langsung aja kita buka peningkatan, oh sudah di stop dulu ya jadi kalau kita lagi pakai dari mode DVB2IP jadi harus dimatikan dulu ini kita matikan dulu jadi bagi sobat yang bingung ini di off-kan ya pengaturan DVB2IP baru kita bisa upgrade software-nya oke, sekarang kita balik lagi terus kita simpan kita balik lagi ke meningkatkan atau upgrade kalau bahasa Inggris ya kemudian disini kita pilih upgrade via internet terus langsung aja pilih tekan OK dimulai oke, ternyata tidak terdeteksi di upgrade via internet biasanya file-nya ini belum dimasukin ke server online ya jadi kita download aja secara manual di flashdisk terus flashdisk-nya nanti kita masukkan ke sini ya saya download dulu file-nya oke, sudah saya download file-nya saya masuk dalam flashdisk sekarang flashdisk-nya saya colok dulu ke STB Tanaka-nya oke, sobat bisa lihat ya muncul logo flashdisk tadi di kanan oke, sekarang kita lanjut lagi kita cek sekali lagi ya informasinya ini masih versi DVB-T2 yang versi 2.7 jadi kita update ke versi terbaru pilih peningkatan karena tadi via internet gak bisa jadi kita pilih sekarang jalur file kemudian pilih file yang tadi di download yaitu T2 New V2.9 yang terbaru ya ini tulisannya 2022 tanggal 27 bulan 6 oke, kita pilih kemudian kita pilih mulai saya ingatkan sekali lagi saat proses upgrade seperti ini jangan sampai STB-nya mati dicabut adaptornya atau listrik, sobat, padam jadi kalau misalkan listriknya masih bunyi ya PLN-nya bunyi gitu manggil-manggil metadisi pulsa lebih baik ditunda dulu upgrade-nya karena kalau rusak repot harus claim garansi ke Tanaka oke, setelah di-upgrade dia akan mereboot dan kembali ke settingan pabrik ya jadi di sini kita tinggal scan ulang aja untuk panduannya sudah ada videonya ya jadi untuk bagian ini saya skip aja kita fokus ke pembahasan software-nya oke, saya scan dulu dan videonya saya percepat oke, saya mendapatkan 50 channel ya di Tapos Depok oke, di sini saya tidak akan melihat channel-channel TV digital jadi langsung aja kita masuk ke menu ya kita lihat versi informasinya oke, di sini sudah lihat ya software-nya dari 2.7 sudah upgrade 2.9 dan untuk tanggalnya juga berubah ya 2022 bulan 6 tanggal 27 oke, sekarang kita upgrade yang di HP-nya ya jadi sobat juga bisa scan di sana ya kalau mau download-download upgrade pakai HP sobat oke, sekarang kita buka super case-nya ini saya juga belum di-update ya nah, di sini sobat bisa lihat ya ada pembaruan versinya 3.8 yang di website-nya Tanaka malah 3.7 jadi langsung aja saya upgrade secara online oke, sobat bisa lihat ya di sini sedang loading jadi ini saya percepat videonya oke, ini sudah saya download jadi kita sekarang tinggal install aplikasi super case-nya oke, langsung saya buka aja ya aplikasi super case-nya sudah terinstall langsung kita lihat versi software-nya biar terlihat di sini about apps sobat bisa lihat ya 2022 bulan 7 tanggal 1 aplikasi versi 3.8 jadi sudah yang terbaru semua oke, sekarang kita lihat apa saja yang terbaru ya langsung dari super case-nya aja kita buka oke, ternyata tidak terdetek dan saya baru ingat setelah tadi kita upgrade ininya ya jadi kembali ke bawahan pabrik jadi belum dikonekin lagi ke wifi-nya ini saya konekkan dulu ke wifi-nya oke, sudah terhubung ke wifi-nya sekarang kita buka lagi aplikasi super case-nya dan ini sudah terbaca ya super case T2 New jadi ini kalau misalkan kita mau hubungkan ini di checklist dulu dan kita lihat di sini aplikasinya jadi makin banyak ya ada YouTube, Twitch, Dailymotion, Migo, Go, R, CTI+, video.com ada di sini juga TikTok Facebook, Instagram dan di bawah ada WTV nih nyelip nih ini kenapa gak bisa digeser ya WTV-nya ya tapi ada sih di bawah saya coba klik ya nah ini kebuka nih WTV-nya jadi kita bisa nonton dari HP kita lempar ke TV kita coba ya salah satunya ya oke, untuk WTV-nya mungkin yang muncul di depan aja deh kita coba klik terus untuk share ke TV-nya tinggal pencet ini aja makanya dia harusnya langsung masuk ke TV ya jadi tinggal klik yang bawah ini nih terus kita tunggu apakah dia muncul dan benar ya ini muncul siarannya jadi yang di HP tadi kita lempar ke TV dan muncul di TV-nya nih sob dan ini ada tulisannya VIP ya jadi VIP bisa dibuka keren banget oke, sekarang kita coba yang lainnya ya ini kita stop dari HP juga bisa sob jadi kita pause dia akan pause jadi operasionalnya ya dari HP gitu bisa sekarang kita coba TikTok apakah tampilannya sudah vertikal kita coba cek ya ini kita buka TikTok disini langsung aja ya kita buka yang muncul dari sini kita langsung putar di TV oke, jadi ini masih menyamping ya videonya ya coba kita cari yang lain kita buka yang ini terus kita share oh iya jadi dia ternyata masih melebar ya belum vertikal untuk settingannya saya belum nemu apakah ada di remote saya coba cari oke, jadi saya nggak nemu ya untuk settingan yang TikTok-nya supaya gambarnya vertikal jadi ini bisa-bisa-bisa sekarang kita coba yang video.com misalkan sobat mau nonton viala AFF ya kayak kemarin terus industriarnya belum dapet nih di tempat sobat jadi sobat bisa login di video.com disini ya login disini ya ini streaming ya jatuhnya ya berlangganan gitu akunnya kalau setahu saya sih AFF harus berlangganan kalau di video.com terus nanti nonton disini setelah itu contoh ya kita buka AFF-nya apakah bisa ditonton disini kita coba misalnya nggak ada akun langganan ya tuh jadi nggak bisa jadi dia memang harus berlangganan dulu sob oke coba kita lempar ke TV apakah tayang oke jadi ini ya salah satu alternatif aja kalau memang di tempat sobat belum masuk ya siaran digital yang untuk nonton AFF atau industriarnya jadi solusi alternatifnya ya nontonnya menggunakan aplikasi ini ya dari Supercast terus nontonnya di TV nanti oke jadi untuk RCTI plus Facebook bahkan ada disini ya ini sobat bisa cek satu persatu sendiri ya silahkan dicoba sendiri oke sekarang saya ingin coba yang fitur satu IP-nya untuk SCTV Indosier apakah lancar dan pertama sobat masuk dulu ke sistem jangan lupa dinyalakan fitur satu IP-nya ini di on-kan oke kalau sudah di save ya ini menyimpan ini bisa tekan menu atau pilih yang paling bawah oke kemudian langsung aja kita buka dari HP-nya pilih satu IP kemudian pilih TV oke ini harus di uncheck dulu ya oke setelah ininya di on-kan kalau misalkan macet ini di close dulu super case-nya ya di close seperti ini karena kan tadi kita bisa gunakan aplikasi yang lain kadang dia suka crash gitu jadi kita close dulu terus kemudian kita buka lagi seperti ini kita checklist lagi seperti ini buka video case dan pilih satu IP-nya pilih TV kemudian kita coba SCTV ya apakah lancar ataukah masih ada macet-macetnya oke ini mungkin saya perbesar layarnya ya jadi ini masih berjalan videonya ini sorry saya halangin tangan supaya video saya tidak kena copyright jadi kalau dari gambar sih sebenarnya lancar ya jadi software yang ini sudah memperbaiki jadi ada kelemahan kemarin di SCTV Indosier Jabur Tabik aja ya khususnya ya berat gitu file-nya jadi streamingnya berat tapi ini udah diperbaiki dan lancar nih sob oke jadi setiap ada software terbaru dari Tanaka itu memperbaiki dan memberikan kebutuhan juga nih buat sobat nih misalkan request apa itu biasanya ditambahin di software terbaru oke mungkin sampai disini aja untuk reviewnya bagi sobat yang sudah coba sudah update silahkan absen di kolom komentar ya oke sob itu tadi videonya jadi sobat sudah lihat ya pembaharuannya yang kira-kira menurut sobat bermanfaat gini dan bagi sobat yang mau upgrade tapi masih ragu yang gak usah di upgrade kalau memang gak ada kendala dan sobat sudah nyaman dengan software saat ini tapi kalau bagi sobat yang mau upgrade sudah saya kasih lihat ya videonya kalau misalkan menarik dan menambah apa ya mainan sobat gitu di rumah ya pengen coba-coba ya silahkan di upgrade oke jangan lupa di like subscribe dan komen ya kalau videonya bermanfaat sampai jumpa kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh